musik 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 kenjel apa kabarnya kenjel 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 update dong, kesibukannya sekarang ngapain aja sih Alhamdulillah mencukupi musik yang lainnya sama juga konsentrasi sebagai MBA juga menjalankan tugas akus menghadiri setiap acara yang berbual dengan adikin-adikin ya saya hadir misalnya kayak gini karena tugas saya adalah membutuhkan edukasi tentang produk yang saya bawa kan untuk mencukupi jadi kita Kak, kayaknya sudah sedikit pelan-pelan gak aktif nih di dunia entertain gitu entah itu di actingnya kak atau seperti apa emang mengurangi kak atau seperti apa saya kan sudah lama ya saya kan sudah lama ya di dunia entertain ya hampir mau boxing time jadi karena ini memang sudah waktunya saya juga karena pada saya siap pendidikan di SBC ini kan banyak yang harus saya pikirkan seperti karyawan saya 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 jadi saya lebih fokus ke situ kalau bukan di showbiz sekali oke tapi tidak mengganggu jadwal kisisi aku ataupun jadwal yang saya saya lebih fokus ke perinapasados sekarang kita mencari cek 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 tapi di luar dari penghasilan apa memang sudah bosan gitu kak sama dunia entertain gitu makanya gak gak terlalu banyak ambil gitu bekerja ikut iya gua bahwa bara ke di tulshow lagu dari luar ada mata semoga dari atau yang apa-apa di sisi itu ini ini biasanya kalau penyakit ini keren yang mengatur misalnya saya tapi fans gak kangen kak sama aktifnya kakak gitu di entertain gitu ada sih kemarin kayak contoh misalnya kayak streaming dan segala gitu kan ada streaming deh atau segala macam cuman kan kita harus streaming gitu waktu yang panjang terbagi kan minimal harus sampai jam 20 atau jam 1 jam nah ini saya gak mungkin pikirkan dulu gitu loh kalau misalnya waktunya ini bisa terbagi ya saya tidak lebih fokus ke bisnis kerja sama biji aja benar-benar sama mungkin sejak kapan kak mulai memutuskan untuk sedikit terlaku itu gak gak mulut gitu kan sekarang saya baru berapa bulan ini kan kalau dari beritanya semua kan itu kan pokoknya yang berhubung saya kan semuanya kan saya kadang-kadang suka kaget juga kok kok jadi yaudah lah saya gak mau batasi pengalir aja semua dalam hidup saya itu saya kebijakan semua pengalir aja oh berarti mau sebelum ini sempet mereview kehidupan kakak sebelum-sempet sampai bikin kaget gitu yang enggak enggak yang gimana-gimana maksudnya kita lebih berhati-hati lebih berhati-hati karena sekarang kan saya enggak ngomongin tentang hidupan saya sendiri gitu tapi ada brand-brand yang harus saya ajar dan juga mereka dan sebagainya semacam promosinya jadi ya saya yang tidak bisa yang kira-kira didiskusikan misalnya enggak tapi